Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari Kekasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bersama-sama hendak melanjutkan membaca Alkitab. Bapak biarlah kita sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu datang pada Tuhan mohon penyertaannya di dalam doa kita supaya kita boleh mengerti apa maksud Tuhan dari pembacaan malam hari ini dan juga untuk ulasan yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di surga, puji syukur dan terima kasih malam hari ini kembali kami boleh datang menghadap kehadapan hadiratmu untuk bersama-sama membaca Alkitab. Seharian kami sudah boleh beraktifitas, kami boleh engkau lindungi, tolong sehingga sampai malam hari ini dan kami bersama-sama hendak membaca firmanmu. Biarlah engkau karuniakan kepada kami hikmatmu Bapak sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan sehingga boleh menjadi pegangan bagi langkah kehidupan kami ke depan. Juga ulasan yang disampaikan oleh Saudara Lukas boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari kisah Rasul pasal 5 sampai pasal 8 ayatnya yang ketiga. Tema pada bacaan malam hari ini ialah saat surga terasa jauh. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sepidang tanah. Dengan setau istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul-Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau menustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan menustai manusia, tetapi menustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira tiga jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi salomu dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem. Datang bertuyun-tuyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Yaitu orang-orang dari Masyab Sadugi. Bertindak. Sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu. Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu. Dan membawa mereka keluar katanya. Pergilah, berdirilah di bed Allah. Dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bed Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara. Mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya. Dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bed Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, Mereka cemas dan bertanya, Apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara, Ada di dalam bed Allah. Dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bed Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan. Karena mereka takut. Kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya. Dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata, Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Katanya, Kita harus lebih taat kepada Allah. Daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita. Telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib. Dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya. Menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat. Dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel. Seorang ahli torat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada Sidang. Hai orang-orang Israel. Pertimbangkanlah baik-baik. Apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas. Yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh. Dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk. Muncullah si Judas. Seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia. Tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah. Kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti. Bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Beth Allah. Dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Timbulah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabeikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu. Kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata. Kami tidak merasa puas. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudaraku, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stephanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Seorang pengalut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stephanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirena dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stephanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu geraan di antara orang banyak. Serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stephanus, menyeretnya dan membawanya kehadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat-istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stephanus. Lalu mereka melihat muka Stephanus sama seperti muka seorang malaikat. Kata imam besar, Benarkah demikian? Jawab Stephanus, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran dan berfirmanlah kepadanya, Keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu, mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah, Abraham memperanakan Isaac, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Isaac memperanakan Yaakub, dan Yaakub memperanakan ke-12 bapak leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah kanaan, serta penderitaan yang besar. Sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yaakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yaakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yaakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal. Ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sihem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sihem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempargunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. pada waktu ia berumur 40 tahun timbulah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah empat puluh tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenekmu yang umum, Allah Abraham, Iska dan Yaakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir di Laut Merah dan di Padanggurun empat puluh tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel. Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di Padanggurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan Nenek Moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi Nenek Moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepada aku korban sembelihan dan persembahan selama empat puluh tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang Dewa Revan patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yusua dibawa masuk ke tanah ini yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalo Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada jaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia dihadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yaakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu telah menentang roh kudus sama seperti nenekmu moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianyaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malekat-malekat akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka maka mereka menyambutnya dengan kertaan gigi. Tetapi Stephanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah maka berteriak-teriak lah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia mereka menyeret dia keluar kota lalu melempar dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus sedang mereka melempar dia Stephanus berdoa katanya ya Tuhan Yesus terimalah rohku sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dan dengan perkataan itu meninggallah ia Saulus juga setuju bahwa Stephanus mati dibunuh pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria orang-orang Saleh menguburkan mayat Stephanus serta meratapinya dengan sangat tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah saudara iman kita terasa ditantang saat orang terdekat kita meninggal dan tahukah saudara atau dapatkah saudara membayangkan penderitaan ketika kehilangan seorang teman dekat kita atau mungkin ibu atau ayah atau saudara kita saudara pada saat itu kematian merupakan masalah besar dan hidup kita terasa tidak berarti surga mungkin terasa begitu jauh dan pada saat seperti itu sulit untuk membayangkan kehidupan ini karena begitu beratnya rasa kehilangan yang kita alami saudara bagaimana kita melangkah bagaimana kita menghadapi penderitaan itu dan bagaimana kita terus hidup kitab kisah para rasul mencatat tentang kematian stefanus tidak perlu diragukan bahwa kematian stefanus menyebabkan banyak sekali penderitaan bagi lukas yang menulis kitab kisah para rasul ini demikian juga bagi murid-murid yang lain kepergian stefanus adalah sebuah kehilangan namun mereka juga mengetahui akan tiba saatnya mereka akan bertemu kembali saudara mungkin kita baru-baru ini mengalami betapa sakitnya kehilangan ada saatnya kita meratap ada saat dimana semua yang kita lihat adalah kematian bukannya kehidupan ada saat dimana kita merasa surga terasa begitu jauh namun saudara pada saat-saat seperti itu seharusnya kita dapat terhibur karena kita tahu tentang fakta bahwa kita akan bertemu kembali dengan mereka karena telah sama-sama percaya dan mengenal Kristus amin mari kita berdoa ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang mungkin sedang bersedih karena kehilangan ataupun juga setiap kami yang mungkin nanti akan mengalami kehilangan itu tolong kami ya Tuhan kuatkan iman kami kuatkan harapan kami kepadamu berikan kami terus kesadaran bahwa suatu saat kami akan berjumpa dengan mereka tolonglah ya Tuhan setiap kami maupun saudara seiman kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati